Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini teman-teman saya akan menunjukkan sesuatu yang teman-teman bakal seneng banget liatnya Oke, jadi terlihat dari sini, ikan saya, air saya sudah kembali bening teman-teman Kali ini masih agak menghijau dikit, oke lah, gapapa, tapi ini sudah tergolong bening banget teman-teman Kenapa ini sudah dalam waktu sekitar 7 hari atau 1 minggu lebih Ini ikan saya kembali bening lagi, air saya kembali bening lagi, kembali jernih lagi seperti semula teman-teman Seperti yang saya informasikan kepada teman-teman semua Jadi, kalau misalnya ini dari ganti air, sebenarnya bisa teman-teman, ini dipercepat Oh iya, dan juga ini nggak berbusa lagi Kalau teman-teman tahu, kemarin ini kan berbusa terus, ini berbusa dikit Kalau kemarin kan banyak banget Tentu sendiri sayang Ini kan berbusa banget, ini alhamdulillah sudah sedikit, sudah mulai membaik teman-teman Intinya, ikan saya atau akwarium saya sudah bening lagi Kenapa kok bisa bening? Ya, sudah mulai natur lagi Bakteri-bakteri yang ada di filter saya sudah Sudah baik lagi, sudah bagus lagi Nanti dulu, nanti dulu Sudah hidup lagi, sudah mulai bekerja lagi bakteri-bakterinya Jadi, aku masih Akwarium saya pun jadi bening lagi teman-teman Tuh kan, kelihatannya jadi enak kan Padahal kemarin kan teman-teman pasti tahu lah Kalau akwarium saya itu hijau banget ya Hijau banget Padahal baru ganti air, itu sudah langsung hijau Nah, kenapa sih kalau hijau itu terjadi? Ya, seperti yang saya informasikan kemarin teman-teman Karena, saya nguras akwariumnya itu terlalu asat, terlalu habis Jadi, bakteri-bakteri yang ada di filtrasi saya itu kemungkinan besar banyak yang mati Jadi, ketika saya isi air lagi, mereka baru memulai lagi Baru cycling ulang lagi teman-teman Dan sekarang alhamdulillah, sudah benar-benar bagus lagi Sudah benar-benar kembali ke semula lagi teman-teman Ini terjadi selama 7 hari Oh, 10 hari berarti teman-teman Total dari Saya ganti air 10 hari Karena waktu itu tanggal 1 bulan rocap ya Sekarang sudah masuk tanggal 10 bulan rocap Jadi, sekarang sudah 10 hari teman-teman Ini mas, tangannya kenapa? Kasih tahu dong tangannya dong Mau sekolah? Mau sekolah? Kak, jawab Pak, saya tak vlog ya Kak, jawab ya Ya, ini per tanggal 10 rocap Saya ingat Kemarin tanggal 1 rocap Sekarang tanggal 10 Ini hari Senin yang lalu Sekarang sudah hari Rabu Ya, benar 10 hari teman-teman Jadi, alhamdulillah sudah kembali lagi Nah, sepertinya teman-teman bisa dipercepat dengan cara Saya ngasih bakteria stator Tapi teman-teman, perlu teman-teman tahu Saya tidak menggunakan bakteria stator apapun Beneran, saya gak pakai apa-apa Saya lebih cocok Lebih apa, kalau kerentak saya sih Lebih cocok pakai Apa, cofregir Apa, cofregir Apa, cofregir Yang pure plus itu saya lebih cocok itu Kalau para bakteria stator biasa Ya, saya sebenarnya cocok Tapi Enggak lah Enggak dulu lah Biarin dulu Saya yakin Kalau saya itu Maksudnya Air Saya itu Saya yakin Bisa Jernih beneran Tanpa pakai gitu-gituan Dan alhamdulillah terbukti Beneran bisa Tapi itu pun Didukung dengan Bakteria stator yang Filtrasi-filtrasi saya Yang sudah hidup lagi Yang sudah mulai bekerja lagi Atau yang sudah mulai aktif lagi Teman-teman Bukan Benar-benar dari awal lagi Nah Mungkin bagi teman-teman Yang nantinya Baru pemula Yang baru isi air Kemudian ditaruh di outdoor Dan kemudian airnya hijau Gak usah khawatir Teman-teman Gak usah diganti air dulu Bisa jadi Satu atau dua minggu Jangan diganti air dulu Karena Itu Merupakan Sistem alami Sistem alami untuk Penyesuaian lah Intinya Air aquarium itu Nyesuaikan dulu Gimana-gimana Sampai nunggu Sepuluh hari Teman-teman Palingkah kalau Sepuluh hari Itu kan nanti Bakteri statornya Kan bakal hidup ya Nah disitulah Nanti Mulai terjadi Sistem Apa namanya ya Ya sistem gitu lah Intinya Bakterinya udah mulai bekerja Dan insya Allah Air aquariumnya Akan Geri lagi Teman-teman Sepertinya Bagusnya sih Bagusnya sih Setiap hari Bisa diganti 20% Disi lagi 20% Disi lagi Kenapa kayak gitu Ya biar ada Mineral-mineral baru yang masuk Asik mineral Kenapa kalau punya saya Nggak saya ganti Karena air lumayan mahal Kalau diganti 20% Kan berarti sekitar 4-5 galon Itu kan udah lumayan Tapi kalau saya hidup di desa Airnya bagus Insya Allah Setiap hari Minimal 20% Pasti saya ganti Karena airnya Bagus Dan enak sekali Kalau disini ya Nanti dulu Oke sekian saja teman-teman Silahkan video ini Di share Biar teman-teman Yang mungkin airnya Masih hijau Masih berkabut Masih Keluar Busa Seperti saya kemarin Biar mereka Nggak bingung teman-teman Karena Banyak sekali teman-teman Di luaran Yang belum mengetahui Dan juga masih bingung Tentang bagaimana Kok bisa Seperti ini Terus Cara penyelesaiannya Gimana Kemudian Biasanya Kalau yang punya uang Mereka bakal beli ini Beli itu Beli ini Beli itu Yang menurut saya sih Sayang aja duitnya Kalau terlalu banyak Yang dibeli kali ini Duit itu Tapi hasilnya kurang Bagus gitu teman-teman Jadi yang akan lebih baiknya Kalau video ini Teman-teman share Biar teman-teman yang lain Tahu Bagaimana caranya Membuat air pening Dan bagaimana Harus bersabarnya Kita Menunggu air Untuk kembali Celing-celing Kita aja teman-teman Terima kasih Sudah Sumpah kami Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah